Seusai dituding menunaikan ibadah haji hanya untuk ngonten, Raffi Ahmad akhirnya buka suara terkait sindiran netizen. Diketahui, Raffi Ahmad dan keluarga sedang menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Namun sayangnya, ia dan keluarganya menjadi bahan perbincangan netizen. Suami Nagita Slavina itu ramai menjadi bahan perbincangan karena terlihat selalu sibuk ngonten dan mengabadikan momen ibadah mereka. Akhirnya, Raffi klarifikasi dan mengatakan bahwa waktu ibadah dengan mengabadikan momen memiliki waktu yang berbeda. Ia tetap fokus untuk beribadah. Di saat jam tertentu di saat itulah Raffi mengabadikan momen dan mengunggahnya di media sosial atau untuk channel YouTubenya. Hal itu disampaikan Raffi melalui platform channel YouTube pribadinya Rans Entertainment pada Senin, 17 Juni 2024. Pria 37 tahun itu akhirnya menjelaskan bahwa ia dan keluarga memiliki waktu khusus untuk melaksanakan ibadah dan saat waktu luang beristirahat, pada saat waktu untuk beribadah ia tetap mengerjakan ibadah haji, doa dan melaksanakan sholat lima waktu tanpa terganggu dengan konten. Tak hanya itu, waktu beristirahatnya juga ia menyempatkan waktu untuk silaturahmi dengan teman-teman ataupun kerabat yang juga sedang melaksanakan ibadah haji. Pada saat menunaikan ibadah, ia dan keluarga mengatakan bahwa sangat fokus untuk memanfaatkan waktunya di sana selama kurang lebih 20 hari. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!